Deklarasi dan pelantikan Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat digelar di Gedung Aula Kecamatan Cililin, Sabtu 19 Januari 2019. Kegiatan tersebut selain bertujuan untuk mempereratali silaturahmi juga untuk saling memberi informasi dalam rangka turut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Memaksanakan kegiatan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas rasa dukungan dan partisipasi kesemua pihak, utama para tamu yang akan di depan ini mudah-mudahan acara yang diselenggarakan RPP PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cililin berjalan lancar dan sukses. Ketua MPC Kabupaten Bandung Barat Deni Suara beserta jajaran pengurus telah resmi melantik Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cililin Adi Hismilah. Pada saat pelantikan berlangsung dihadiri pula oleh Camat Cililin, Kapolsek, dan Ramil Cililin beserta jajarannya. Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Kecamatan Pancasila Kecamatan 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 Paman Kamal Esetara dan Suaraultan Guerra Negeri Pancasila Kecamatan Kecamatan dan istilahnya bisa menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kekompakan. Ketua Panitia NJF Pemantri berharap Pemuda Pancasila Kecamatan Cililin Pemuda Pancasila Kecamatan Cililin bisa lebih maju dan lebih besar untuk mensukseskan Pilek dan Pilpres 2019 dengan aman, tertib, damai, dan tentram. Cililin, acara RPAC Kecamatan Cililin, hari ini tanggal 19. Saya akan membesarkan Pemuda Pancasila Kecamatan Cililin biar bersatu saya untuk Pemuda Pancasila bisa berbau dengan masyarakat dengan baik, dengan bagus, ya saling membantu Pak. Saya pribadi, selamat sekian, alam-alam. Kami Pemuda Pancasila Kecamatan Cililin siap menyukseskan acara RPP Pemuda Pancasila Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat dan siap menyukseskan Pilek dan Pilpres. Pemuda Pancasila Kecamatan Cililin sudah beranggotakan lebih dari 150 orang. Juga hadir dalam acara pelantikan tersebut yaitu dari jejalan Serikandi Pemuda Pancasila Kecamatan Bandung Barat untuk bersama-sama membesarkan Pemuda Pancasila Kecamatan Cililin. Pemuda Pancasila Kecamatan Cililin siap menyukseskan rapat pemilihan pengurus pimpinan anak kecaman RPP Pancasila Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat dan siap menyukseskan Pilek dan Pilpres 2019. Dari Kecamatan Cililin, Dodi Wini dan Dudik Kotok Hadas TV mengabarkan.